Cewer Kuping pemain Timnas mengejutkan Sintayong langsung komentar begini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan matang jelang berlagah di Piala AFF 2020. Sesuai jadwal, laga perdana sekuat Garuda akan menghadapi Kamboja yang berlangsung pada 9 Desember 2021 ini. Dalam persiapan yang sedang berlangsung ini, pelatih Timnas Indonesia secara mengejutkan kedapatan sedikit marah dan menjewer Kuping pemain Timnas. Pemain yang mendapatkan jeweran Sintayong ini adalah back kanan Marco Sandi yang terlihat lemas saat latihan. Momon di jewernya Marco Sandi ini terekam dalam video yang diunggah PSSI pada Senin 6 Desember 2021 malam. Apakah kamu sakit? Kata Sintayong. Tidak, jawab Marco sambil menunduk. Mendengar jawaban Marco tersebut, Sintayong langsung saja menjewer pemain asal Papua itu yang diiringi tawa pemain Timnas Indonesia lainnya. Usai menjewer Marco Sandi, Sintayong lantas mengingatkan para pemain untuk mengerti apa yang ia inginkan dalam latihan tersebut. Sambil pemanasan, kalian harus berpikir apa permainan yang akan dipraktekan dalam latihan hari ini. Apa yang diinginkan pelatih, ucap Sintayong. Setelah itu Sintayong juga sedikit memberikan bocoran strategi yang akan diterapkan saat menghadapi lawan di Piala AFF 2020 ini. Saat diserang, kita harus cepat turun, jangan kasih ruang kosong. Tapi kalau bisa kita pressing di depan, kita harus ambil bola duluan, jelas Sintayong. Bagaimana tanggapan kalian?